Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman ini banyak manusia yang sudah terbawa oleh arus kapitalisme Semua diukur dengan kapital, diukur dengan uang, diukur dengan materi Di zaman ini harta dunia sangat didewa-dewakan Sehingga banyak sekali orang yang mengatakan atau beranggapan bahwa uang adalah segalanya Atau orang yang masih malu-malu, dia mengatakan memang uang itu bukan segalanya Tapi segalanya harus dengan uang Perkataan yang kedua ini juga salah Ini juga orang yang terpengaruh dengan pemikiran kapitalisme Yang mendewa-dewakan uang Karena ternyata di sana banyak sekali hal-hal yang tidak memerlukan uang sama sekali Kita sholat misalnya Apakah kita memerlukan uang? Dan sholat merupakan rukun Islam Tidak mesti harus dengan uang Tersenyum kepada orang lain Apakah membutuhkan uang? Tabassumuka fi wajhi akhika Sodaqah Tersenyumnya Engkau kepada saudaramu adalah sedekah Wa kullu ma'arufin sodaqah Setiap kebaikan adalah sedekah Kita berbuat baik kepada orang lain Misalnya dengan membantu dengan tenaga Membantu dengan pikiran Memberikan solusi Apakah membutuhkan uang? Tentunya Tidak berakhlak baik kepada orang lain Apakah membutuhkan uang? Tidak membutuhkan uang Banyak sekali hal-hal yang tidak membutuhkan uang Betapa banyak orang mendapatkan uang tanpa diharapkan Diberikan hadiah oleh orang lain Anak-anak Mereka tidak kerja Tapi uang datang kepada mereka Tidak semuanya membutuhkan uang Lalu yang benar apa Ustaz? Yang benar Kita mengatakan bahwa semuanya Harus dengan pertolongan Allah Segalanya harus dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan uang Orang yang bertawahid harus menggantungkan hatinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Segala yang ada di dunia ini Harus membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dengan uang Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat banyak Sangat beragam Bisa dengan uang Bisa dengan dimudahkan urusan-urusannya Bisa dengan diselamatkannya Dia dari marah bahaya Dan dengan macam-macam cara yang Allah subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa untuk mengatur keadaan makhluknya Bahkan banyak sekali orang yang punya uang dia Dia punya keinginan Namun dia tidak mampu untuk mendapatkan keinginan tersebut Padahal uangnya sudah ada Terjadi enggak? Banyak sekali terjadi Misalnya dia ingin agar manusia mencintai dia Atau keluarganya mencintai dia Atau tetangga-tetangganya mencintai dia Dengan uangnya Apakah bisa dia membeli dengan uang? Banyak sekali orang benci kepada orang-orang yang memberikan dia uang Orang diberikan uang Yang diberikan itu benci kepada dia Banyak Kita dapati hal tersebut Banyak sekali misalnya orang kepingin membangun masjid Uangnya sudah ada Tapi masjidnya tidak Jadi Mungkin karena masyarakatnya Tidak setuju Atau pemerintahnya tidak Tidak setuju Intinya Uang ini bukan segalanya Yang segalanya adalah Pertolongan dari Allah SWT Yang bisa Menolong kita Bisa Membantu kita Makanan 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 Terima kasih.